Hi and hello, welcome and welcome back, it's Nadia Masyur Hari ini sesuai sama judulnya Aku pengen ngobrolin tentang lip products lagi dan lagi Ya seakhir-akhir ini tuh aku bener-bener Kayak lagi gila-gilaan banget sama produk-produk Lipstick, kayak lagi eksplorasi banyak Dan kali ini aku pengen ngobrolin Tentang lip products dari Bare & Bliss lagi Dan kali ini aku mau ngebahas dua produk Dari Bare & Bliss, yaitu lip velvetnya Sama lip serumnya, karena menurut aku Durnya sangat-sangat worth untuk di review Oke, tidak usah basah-basih, karena aku tau Kalian gak suka basah-basih, kita langsung aja masuk ke Review-nya, tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu Kalau aku punya tipe bibir yang Bisa dibilang lumayan kering Jadi emang di bagian atasnya itu gelap Di bagian bawahnya gak gelap sama sekali, jadi bisa jadiin referensi Juga buat kalian apakah dia meng-cover Bibir yang gelap atau tidak. Oke, kita langsung aja Masuk ke produk yang pertama, yaitu Ceram Moist Glow Lip Serum. Jadi ini lip serum dari Bare & Bliss Yang mana yang aku suka banget adalah Dia itu bisa dibilang ter-in-one produk gitu loh Karena di dalamnya itu ada kandungan vitamin E Ada tiga jenis precious oil Sama ada ceramide juga. Kayak jarang banget Gak sih produk lip serum, tapi ada kandungan ceramide-nya Biasanya kan di skincare ya. Nah jadi Menurut aku pribadi alasan kenapa kalian harus nyobain Lip Serum Bare & Bliss ini tuh yang pertama Tadi dia tuh ada tiga kandungan. Yang pertama ada vitamin E Terus ada tiga precious oil di dalamnya Ada macadamia oil, ada hazelnut oil Ada hohoba oil, terus ada ceramide juga Yang mana kalau bibir kalian gelap Kalian akan membutuhkan ingredients Vitamin E. Aku pribadi gelap Gampang banget gelap kalau misalnya pakai produk Lipstick yang kurang pas Atau bersihinnya gak bener, itu pasti gampang banget Dan aku butuh kandungan vitamin E dalam lip treatment aku pas aku tidur gitu Nah itu kenapa aku butuh vitamin E Terus kandungan tiga precious oil sama ceramide itu ngebantu banget bikin bibir jadi lebih lembut Terus bikin bibir jadi lebih lembab Karena dari vitamin E-nya tadi tuh dia akan mempercepat proses regenerasi bibir kita Jadi setelah diregenerasi Langsung dilembapin lagi Pakai tiga precious oil tadi sama Apa tadi? Yang terakhir? Ceramide Jadi kenapa kayak lagi ngajar anak TK ya? Pokoknya kayak gitu Tapi maaf banget kalau rada ngerap Karena emang cara ngomong aku kayak gini Nah dengan kombinasi dari tiga key ingredients tadi Itu yang bikin lip serum ini tuh bisa mempertahankan kelembapan yang intens di bibir Jadi ngasih lasting intense moisturize Terus yang aku suka karena dia tuh ada kandungan vitamin E di dalamnya Jadi dia ngasih natural tint gloss gitu di bibir pas dipake Jadi kayak ngasih warna merah muda pink alami gitu Jadi bukan pink yang tiba-tiba gonjreng gitu Enggak Itu yang bikin aku kalau misalnya pagi-pagi lagi ngapake makeup Kayak pake lip serum ini kayak ngerasa udah uh cantik dan fresh gitu Kayak bonus gak sih? Dia ngasih nutrisi sekaligus bikin bibir jadi warna pink Terus bisa dibilang dia tuh multifunction lip care gitu Kayak bisa dijadiin sebagai lip healer Kalau kalian lagi pecah-pecah bibirnya atau lagi kering Bisa dijadiin sebagai lip topper juga Lip base juga Lip gloss juga Jadi terusan menurut aku itu kayak produk yang must have Apalagi buat kalian yang bibirnya tuh tipe dry-dry geng kayak aku Nah oke kita masuk ke produk berikutnya Yaitu Baron Bliss Cherry Mixed Cheerful Lip Velvet Nah dari segi packaging jujur diantara lip tint-nya, matte tint-nya Aku pribadi paling suka banget sama kemasan lip velvet mereka Terutama aplikator mereka yang menurut aku sangat amat mempermudah aku dalam mengaplikasiin produknya Teksturnya tuh moss yang velvety gitu Dan bener-bener ringan banget dan gampang banget juga di blend-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita masuk ke shade terbaru mereka yaitu Beige Sunrise Shade satu ini menurut aku bener-bener perfect nude untuk jadiin base ombre Dan cocok banget di kulit yang medium to warm undertone Nah lanjut shade 08, Chocosan Seriusan I'm in love with the shade Bener-bener warnanya itu warna merah-bata Jadi perpaduan antara coklat dan merah tapi dominannya coklat Dan karena warnanya yang bold, dia bisa nge-cover warna bibir yang gelap dalam sekali swipe Aduh pokoknya seriusan aku suka-suka sesuka itu sama shade satu ini Nah lanjut shade berikutnya yaitu 09, Marshala Blaze Kalau warna 08 itu versi coklatnya, yang ini versi maroonnya dengan sedikit hint oren Dan aku suka sih sama warna ini Jadi dia tuh bisa diatur gitu loh Kalau kalian pengen bold pakenya lebih banyak, kalau pengen di gradasi juga bisa I like it! Nah shade terakhir yaitu 10, Peony Crush Nah shade terakhir terbaru mereka yang ini menurut aku shadenya mirip-mirip sama warna lama mereka Dengan undertone pink yang menurut aku oke banget buat dipake di warna kulit yang cool tone Dan juga bakal bikin fresh banget untuk dipake sehari-hari And the good thing adalah produk ini bisa dijadiin sebagai blush on dan juga eyeshadow Ini aku contohin dan dia bener-bener diblend itu gampang banget Kalau keliatan yang kayak bold gini, kalian bisa tipis-tipisin lagi pake beauty blender And voila, you are ready to go So yes, itu di hasil swatchnya dan aku yakin banget kalian pasti ada di titik yang sama kayak aku Sama-sama galau, gak bisa nentuin mau milih yang mana karena semua shadenya itu bagus-bagus banget Tapi menurut aku, semenjak mereka ngeluarin shade baru Aku udah punya 2 shade unggulan aku yang biasa aku pake ombre atau pake sendirian juga cantik banget Yaitu shade 07 sama 08 Jadi menurut aku shade 07 mereka ini bener-bener masuk banget ke warna bibir aku yang lumayan gelap Dan warna kulit aku yang medium, bener-bener perfect nude menurut aku Nah terus shade 08 ini menurut aku cocok banget buat kalian yang suka warna ombre kecoklatan kayak aku Aku pribadi suka banget warna-warna lipstick yang toning itu coklat Jadi ini kayak, ya Allah bagus banget sumpah So yes, ini hasil ombre favorit aku dari semua shade mereka dan semoga kalian juga suka Nah oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulannya Dan bakal aku bagi jadi kekurangan dan kelebihan dari produk ini biar lebih cepat Kita mulai dari kelebihannya dulu Yang pertama, aku suka banget gimana dia itu bener-bener lembab banget rasanya di bibir aku yang kering kerontang ini Jadi dia tuh kayak bisa ngasih deep comfy moisture yang bikin bibir aku tuh gak makin kelihatan garis-garis bibirnya Dan kalau bibir aku lagi kayak kering, oke banget buat pake lip velvet ini Karena gak bikin perih atau gak dibikin kelihatan makin kering Yang kedua, formulanya Ya Allah bener-bener lembut, soft banget dan blendable gitu Jadi kayak kalau kalian pake itu gak bakal tipe langsung nge-block gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak enak banget dipake dan nge-blendnya juga enak banget Dan yang ketiga, karena teksturnya itu velvety most gitu Itu yang bikin finishnya bener-bener ringan sekali, lightweight banget Jadi rasanya itu bener-bener hampir kayak gak pake apa-apa di bibir Dibandingkan lip tint-nya, dibandingkan matte tint-nya Aku pribadi ngerasa lip velvet mereka ini bener-bener paling kerasa ringan Paling kerasa hampir gak pake apa-apa Terus yang keempat, aku pribadi suka banget sama baunya Baunya itu bener-bener kayak bau cherry Yang somehow kalau dipake itu bikin kayak kerasa fresh terus good mood gitu Paham gak sih? Karena aku pribadi suka banget sama bau-bau cherry gitu Bau berries tepatnya Itu yang bikin kalau misalnya aku pake sesuatu di muka atau di bibir Yang bau cherrynya kecium itu kayak enak aja moodnya Jadi ada yang relate kah? Nah terus yang kelima, dengan teksturnya yang velvety most gitu Aku kira dia bakal transfernya itu lumayan banyak Ke kulit, entah ke masker Tapi ternyata dia termasuk minimal transfer menurut aku Jadi kayak Ini masih terminimal Jadi gak langsung kayak ngeblok pindah gitu Paham kan? Dan setelah kena juga Dia masih bener-bener banyak juga nyisanya Duh seriusan aku suka banget sih Nah terus masuk kekurangannya Dan aku pribadi cuma punya satu kekurangan dari produk ini Yaitu untuk bibir yang gelap atau hitam Aku ngerasa masing-masing shadenya itu Gak semuanya bisa nutupin warna bibir yang gelap Paham kan? Jadi kayak ada beberapa yang kayak masih kelihatan warna bibir gelapnya Tapi ada yang bener-bener nutup dan ngeblendnya itu bagus banget Jadi saran aku pilih shadenya itu yang bener Kalau kalian bibirnya gelap kayak aku Di bagian atasnya Saran aku pilih yang 0708 Cantik banget Dan warna 07 juga bikin kalau misalnya Agak luntur-luntur di area bibir yang gelap Itu gak langsung kayak Komplang Paham kan? Jadi masih cantik gitu loh lunturnya So yes guys segitu dulu referringnya dari aku Semoga kalian terbantu Kalau terbantu bisa klik tombol likesnya Dan kalau kalian tertarik buat nyobain produknya Udah aku cantumin linknya di description box Silahkan di cek Dan kalau kalian pengen ngobrol lebih lanjut sama aku Bisa memperki Instagram aku At Nadia Masyur So kayaknya segitu aja dari aku Thank you so so much for watching And I'll see you next time Bye 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 selamat menikmati